Eh, hallo ini people, piye kabare, api toh, aduh gaya banget ya Giselle pake bahasa Jawa, si paham bahasa Jawa. Anyway, Giselle udah selesai healing di Surabaya dan saatnya back to the reality deh, sedih tapi ya sudah lah. Dan penasaran kan kali ini Giselle bakal balik ke Jakarta, naik apa, ikutin terus yuk keseruan Giselle, yuk it. Tadah people, saat ini Giselle udah ada. Di stasiun pasar turis Surabaya, kita akan naik kereta, yuk ini people kita cetak tiket dulu. Nah, people udah dapet tiketnya. Jujur ya, ini pertama kalinya Giselle naik kereta tapi yang lekseri alias mewah ini namanya Slipper Train. Dan perjalanan dari stasiun pasar turi menuju stasiun Gambir alias Surabaya ke Jakarta itu kurang lebih 8 jam. Dan kalau Giselle lihat tiketnya ini keberangkatannya jam 9.35, nyampainya di 17.45. Wah, ini dia ruang tunggu untuk tipe luxury in people. Wow, kece ya kurusnya sofa gitu terus habisnya sambil nonton dan yang pastinya enak nih untuk melihat kereta yang ada di belakang Giselle. Kalau sudah waktu keberangkatannya jadi gak bakal ketinggalan, neng. Oke in people, Giselle tadi udah ngelakukan pengecekan tiket. Dan ternyata bedanya itu kalau di luxury kalian itu gak usah ngantri. Malah dia dicamperin sama mbaknya. Yuk nyari. Oh iya in people, untuk apa namanya Slipper Train ini gerbongnya ya gabung gitu sama kereta dengan kelas lainnya ya. Gabung tuh, cuma Slipper Train itu posisinya ada di paling belakang. Jadi Giselle harus jalan ke ujung sana. Jadi sebenarnya positifnya lebih tenang dan lebih adem suaranya dari lokomotif yang ada di depan. Yuk kita masuk. Bisa taruh tas di sini dan mostly inilah penampakannya. Warnanya coklat-coklat seperti Giselle yang udah kayak cewek bumi nih ya. Warnanya coklat-coklat gitu. Dan menurut Giselle kesan klasiknya dapet banget loh i people. Kursinya juga udah pake jok kulit. Dan waktunya Giselle udah empuk ya. Terus di sini ya di hand restnya. Kanan kiri udah ada cup holder, cup holder. Terus banyak tombol-tombol. Ada wifi, terus ada lampu baca. Kalau misalnya nanti malam-malam kalian mau baca buku bisa. Dan ada tempat buat charging. Dan ini apa ya? Wow. Bisa ngaca. Bisa ngaca sama ada charger USB charging lagi. Terus kalau mau naro-naro barang juga bisa di sini nih. Wow. Oh iya kalau misalnya di siang hari agak terik. Kalian juga kok bisa tutup gorena nih. Oke segini dulu karena belum terlalu terik. Dan sesuai dengan namanya sleeper train. Kursinya juga bisa dijadikan sempat tidur. Bisa coba ya pencet tombolnya ya. Oke. Sudah mulai terjadi pergerakan. Nah. Setelah kursinya bisa ditidurkan seperti ini. Oke. Kita coba sampai yang paling maksimal ya. Wow. 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 Bisa sampai segini. Kakinya juga bisa disesuaikan. Supaya nyaman juga nih people. Oke. Udah nyaman banget nih. Wow. Yay. That's nice. Udah comfy banget. Gak lupa di depan diesel juga ada televisi. Dengan perjalanan yang jauh. Kurang lebih dari stasiun Pasar Turi menuju stasiun Gambir. Kan 8 jam twin people. Kalian bisa sambil menikmati film-film. Atau sambil dengerin musik. Atau menikmati perjalanan. Oke. Gisa mau nikmatin dulu. Oke people. Gisel tadi udah dibagiin selimutnya. Supaya gak kedinginan sepanjang perjalanan. Oh iya ngomong-ngomong nih. Dari kan Gisel tarotan di depan di bawah TV ini ya. Ternyata tempatnya tuh udah cukup luas untuk bawaan Gisel. Tapi kalau kalian punya bawaannya lebih banyak. Tenang. Di atas juga ada bagasi kok. Betul keretanya udah jalan nih. Aduh Gisel lapar nih. Kita dapet makanan gak sih? Oh dapet ya? Oke asyik. Kayaknya udah mau dapet. Nah itu dia mbak. Ya lihat banget. Eh oke. Kita gudu siapin ya. Nah apa nih? Oke jadi ada hobi kalau Gisel lihat nih. Ada minuman tadi Gisel juga udah dikasih. Pas lagi gudu keretanya udah mulai jalan. Terus ada makanan berat juga. Dan oke sambil menunggu makanannya datang. Gisel mau siapin mejanya ya. Jadi disini kita disediakan meja ya people. Nih tuh. Mantap ya. Jadi disini bisa multifungsi ya. Bisa buat makan. Bisa buat baca buku. Atau mau taruh laptop sambil kerja juga bisa. Wah oke. Ya. Oke. Dapet masker in people. Kita dapet snack box juga nih. Ada nasi goreng dan sandwich. Oke. Kalau aku sandwich aja deh. Terima kasih. Ya baik. Terima kasih ya mbak. Sampai kita review makanannya ya. Ada keju ada telurnya. Mari kita review. Fresh from the oven in people. Masih hangat makanannya. Kalau mau lebih manyuus lagi. Pokoknya kalian bisa tambahin. Mayonnaise. Ataupun sauce tomat. Ataupun sauce sambal ya. Disesuaikan aja. Sesuai selera kalian. Kalau gitu Gisel makan dulu ya. Hai people. Aduh Gisel nyenyak banget nih. Oh iya bangun tidur dulu nih. Cukup tombol klik sekali aja. Dua naik otomatis. Gisel tidurnya nyenyak banget. Tadi udah setelah makan kenyang. Nonton dua film. Sambil menikmatin perjalanan. Selanjutnya perjalanan tuh view-nya cakap banget. Wah puas sih. Dan bisa langsung mau siap-siap. Untuk turun. Karena kita udah mau sampai di Stasiun Gambir. Dan kalau bisa lihat dari jamnya. Ini cukup on time. Ini 17.33. Dan sekitar 15 menit lagi. Bener-bener nyampe. Dan kita bisa turun di Stasiun Gambir, Jakarta. Kurang lebih perjalanannya berarti benar 8 jam. Kalau gitu jangan lupa nih. Kalian juga harus buang snack-snack dan makanan tadi ya. Nanti akan ada petugas kebersihan yang ngangkat. Dan selama perjalanan sebenarnya petugas kebersihan itu juga membersihkan secara berkalain. Jadi tempat sampah pribadi kalian gak akan full. Oke. Ini dapet. Nanti juga selimutnya taruh aja disini nanti akan ada petugas yang mengambil keliling. Oke people. Saat ini Giselle udah sampai di Stasiun Gambir. Welcome di Jakarta lagi. Back to the reality. Well dengan harga 1 juta menurut Giselle ini worth to try. Pelayanannya bagus, fasilitasnya juga bagus. Dan ya ini bisa jadi alternatif. In people yang melakukan perjalanan jauh seperti Giselle. Walaupun ya mungkin kalian lagi mau buru-buru. Tapi menurut aku ini on time. Jadi aman banget. So see you di next perjalanan seru lainnya ya. See you today in people's way. Bye. Sub indo by broth3rmax